Hai nama gue Axel ini motor yang gue modifikasi alirannya adalah Retro Scrambler motor yang gue modifikasi ini adalah Sposter tahun 2008 awal gue bikin motor ini dari pure mesin gelondongan doang jadi waktu itu custom concept industry cerita tentang konsep Scrambler jadi awalnya dia kasih konsep full dari rangka bikin, tanky, semua bikin by custom concept industry oke part apa aja yang udah gue modif? jadi dari depan ini full ohlins rem pake Brembo, master rem juga Brembo kopling kita pake ACO 1 terus kenal pot ini R9 custom titanium terus abis itu swing arm pake aluminium pelek-pelek semua juga custom body check ini semua custom juga by custom concept industry oke kenapa gue pilih warna biru sama silver pertama jarang banget Harley yang ada warna ngejreng oke awalnya motor ini tanky nya tuh warnanya chrome dulu pertama kali tapi setelah diliat-liat setelah didiskusin juga dengan custom concept mereka cerita tentang warna silver dan biru ini lebih masuk dan ternyata setelah diaplikasikan semuanya jadi pas banget sih lebih klasik retro nya dapet banget kemarin soal kenal pot ini cukup spesial sih jadi kita minta untuk R9 bikin khusus untuk motor ini jadi karena kita minta juga bahan titanium kita minta di custom dengan bentuk yang lebih unik jadi karena motor ini pengen kelihatan retro nya kita minta semua las-lasannya tipenya seperti ini oke untuk kira-kira part modifikasi yang ada di motor ini total sekitar 120an lah 120-130 jutaan karena kita pakai part-part juga yang original semua dan beberapa part custom ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blakexperience.com selamat menikmati